Pengadilan Negeri Putus Sibau melantik Ketua dan Wakil Ketua Definitif DPRD Kaposulu di Aula DPRD Kaposulu, Kalimantan Barat, Rabu 23 Oktober 2024. Ketua Definitif DPRD Kaposulu di jabat Yanto, sedangkan Wakil Ketua I di jabat oleh Abdul Hamid, dan Wakil Ketua II, Topan Ali Akbar. Ketua Pengadilan Negeri Putus Sibau, Rinala Stari, BR Sembiring, melantik Ketua Definitif dan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kaposulu. Ketua Definitif DPRD Kaposulu di jabat Yanto, sedangkan Wakil Ketua I di jabat oleh Abdul Hamid, dan Wakil Ketua II, Topan Ali Akbar. Ketua Definitif DPRD Kaposulu, Yanto mengatakan, pelantikan ini adalah amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya ini adalah amanah yang amat berat, sebab banyak kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan. Yanto berharap, dalam melaksanakan tugas adanya dukungan dari masyarakat Kaposulu, untuk bisa memberi masukan dan pendapat yang bersifat konstruktif. Yanto juga menegaskan, bahwa unsur pimpinan DPRD juga memohon dukungan anggota DPRD lainnya, untuk memperkaya pemikiran dan menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota DPRD dengan kepala daerah. Yang jelas, itu kita mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, karena kita di sini juga ada tata tertib dan sebagainya, di mana nanti pada para praksi akan menyudorkan nama-namanya di masing-masing alat kelengkapan DPRD. Yanto mengapresiasi Ketua PN Putus Sibau yang telah membantu prosesi pelantikan sehingga berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Kaposulu, Rofi Andilah, Rue TV, Muartakan.